16 guru besar dan pengajar hukum tata negara melaporkan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman terkait putusan Capres-Cawapres. Anwar Usman dilaporkan karena dinilai punya konflik kepentingan dalam putusan itu. Para akademisi itu meminta agar Majelis Kehormatan MK menjatuhi fonis etik berat kepada Anwar Usman berupa pemberhentian tidak hormat alias pemecatan. Bagaimana ada dugaan pelanggaran kode etik yang sangat sistematis dan terorganisir. Karena kita tidak bisa lepaskan putusan itu dibacakan menjelang pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden dan benar saja melalui putusan pamannya.